PSE Semarang akan menghadapi laga penting melawan tuan rumah Persisolo, laga pekan 12 Liga 1 2020-2024 bertajuk Derby Jatang itu akan digelar di Stadion Mana Solo Sabtu mendatang. Pelatih PCS Gilbert Acius menuturkan laga Derby Jatang ini penting untuk timnya. Tak hanya klub, tapi juga fans menantikan pertandingan ini, ujar Acius. Saya pikir level kesiapan fisik pemain kami bagus. Kami juga persiapkan hal lainnya, melatih kontrol emosi, agar lebih siap untuk terus menunjukkan pertandingan yang baik dan mempertahankan performa baik kami. Lanjutnya. Jelang lawan Persisolo, Acius cukup senang seluruh pemainnya dalam kondisi bagus. Pelatih asal mata itu kemungkinan bisa menurunkan skuad terbaik melawan Laskar Samir Nyawa termasuk memainkan Gali Fretas. Kami menunggu Dewangga, Gali dan Lutfi untuk datang. Untuk Adi Satrio masih menjalani sanksi. Tapi pemain lainnya siap, jadi bisa dikatakan kami sudah punya hampir semua skuad. Lanjutnya. Lebih lanjut, Acius berharap timnya dapat melanjutkan tren positif saat jumpa Persisolo nanti. Kemenangan akan menjaga peluang tim Mahisa Jinar di papan atas kelas semen Liga 1. Kemenangan di pertandingan terakhir lawan Bali United meningkatkan percaya diri para pemain untuk melanjutkan tren positif. Semoga berlanjut di laga nanti, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Paisi S. Semarang kembali ditinggal beberapa pemain pilar karena mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Setelah Wahyu Prasetyo dan Alvendra Dewangga lalu giliran, Adi Satrio, Lutfi Kamal, serta Heikal Alhafiz akan bergabung bersama timnas Indonesia U24. Untuk persiapan, menghadapi ASEAN Games ke-19 di Hangzhou, China. Ketiga pemain tersebut akan melakoni pemusatan latihan di Jakarta sampai 15 September sebelum ke China. Menanggapi hal tersebut, CIO Paisi S, Yoyo Sukawi mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemanggilan tersebut. Namun dia meminta agar ketiganya dapat memperkuat Paisi S jelang jumpa Persisolo. Diketahui ASEAN Games 2022 berlangsung pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Tetapi, untuk cabang olahraga sepak bola, mulai berlangsung 19 September 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!